Halo Dikadik, hari ini kita akan membuat Mung DT21 Langkah pertama, disini kakak akan buat dulu cake ya Kita buat seperti ini, dasar cake-nya Selanjutnya, di bagian atasnya, disini kakak akan buat garis bergelombang Kita buat itu seperti ini ya Selanjutnya, di bagian atasnya, disini kakak akan buat lilin Kita buatnya seperti ini ya Setelah itu, disini kakak akan buat bagian dari api lilin Kita buatnya seperti ini Lalu kita rapihkan Selanjutnya, disini kakak akan buat kepala mang Kita buat garis seperti ini Setelah itu, disini kakak akan buat bagian dari tangannya Lalu kita rapihkan ya Selanjutnya, disini kakak akan buat motif Selanjutnya, disini kakak akan buat motif Lalu kita rapihkan hati untuk bagian hidungnya ya Kita buatnya seperti ini untuk bagian hidungnya Lalu kita buat matanya ya Setelah itu, kita buat lingannya ya Kita buat lingannya itu seperti ini Tidak lupa disini kakak akan buat jembulnya ya Lalu kita rapihkan kembali Setelah itu, disini kakak akan buat motif di bagian dari lilinnya ya Kita buat garis-garis seperti ini Untuk warna bagian atas cake Disini kakak akan berikan warna coklat Kita buatnya seperti ini ya Lalu warna untuk bagian bawahnya Disini kakak akan berikan warna Orange ya Orange-nya itu kekuning-kuningan Kita buat seperti ini Lalu untuk motif lilin yang pertama Disini kakak akan berikan warna merah Kita buatnya seperti ini Setelah itu, untuk motif lilin yang kedua Disini kakak akan berikan warna kuning ya Kita buat seperti ini Setelah itu, untuk warna bagian atas lilin atau bagian apinya Disini kakak akan berikan warna orange ya Untuk warna dari jambul mang Disini kakak akan berikan warna ungu Untuk warna dari kepala Lalu telinganya Disini kakak akan berikan warna biru Kita buatnya seperti ini ya Selanjutnya Untuk warna dari tangan mang Disini kakak akan berikan warna ungu Ke abu-abuan Kita buatnya seperti ini Selanjutnya Selanjutnya Untuk warna dari hidung Disini kakak akan berikan warna pink keungu-unguan Selanjutnya Disini kakak akan tambahkan warna putih Di bagian atas lilin atau api lilin Lalu disini juga kakak akan tambahkan warna putih Untuk bagian dari mang Setelah itu disini juga kakak akan tambahkan warna putih Di bagian dari cake-nya ya Kita buat seperti ini Selanjutnya Disini kakak akan buat meses Disini kakak gunakan warna coklat kehitam-hitaman Kita buat garis-garis Di bagian atas cake Setelah itu disini juga kakak akan tambahkan warna pink keungu-unguan Untuk bagian atasnya Kita buat garis-garis seperti ini ya Setelah itu disini kakak akan tambahkan warna putih Untuk bagian dari matanya Oke selesai Untuk adik-adik jika ingin belajar mewarnai gambar ini Tinggal klik link di bawah box deskripsi ya Oke Untuk adik-adik bisa mewarnai dengan menggunakan pensil warna spidol crayon atau cat air Silahkan belajar menggambar yang lainnya Selamat menikmati